Bukan hanya kekerasan secara fisik, mantan warga binaan lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta juga ada yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Kita sudah terhubung dengan salah satu mantan warga binaan yang menyaksikan pelecehan seksual ini terjadi. Selamat malam, terima kasih sudah bersedia bercerita untuk matan ajwa malam ini. Selamat malam, dan anak-anak. Apa yang Anda saksikan spesifik soal pelecehan seksual yang Anda saksikan sendiri terjadi pada salah satu teman Anda warga binaan? Pada saat itu saya sudah melewat di depan kantin dan melihat teman-teman saya sedang dikeluarkan dan disuruh baris sambil disabati pakai selang. Dan salah satu teman saya disuruh berdiri, ditelanjangi, terus disuruh onani pakai timun. Dan itu posisi onani itu masih tetap lama, masih terus. Dan bisa-bisa terus disuruh guling-guling lagi dalam keadaan masih terkena sambal juga. Habis itu masih dipukulkan lagi dan terus disuruh berendam di kolam lele. Waktu itu kejadian sebelumnya apa kok? Tiba-tiba disuruh onani dengan timun, dilumuri sambal, di kolam lele, gak masuk di pikiran saya itu. Apa kejadian awalnya sampai kemudian harus seperti itu? Ya, mungkin petugasnya saya yang berlebihan itu, Mbak. Dan Anda sering melihat itu terjadi? Sering, Mbak. Bahkan pemandangan saya setiap hari itu seperti itu. Pemandangan setiap hari? Kekerasan-kerasan, pemukulan-pemukulan itu pemukulan sehari-hari saya, Mbak. Dan itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang tertentu juga yang Anda tahu? Dan tertentu dari regu pengamanan dan regu pengamanan juga. Oke, jadi tadi Anda menyaksikan ada yang dipaksa untuk beronani dengan tadi Anda sebutkan. Apalagi yang dalam konteks kekerasan atau yang menurut Anda sudah masuk penyiksaan, apalagi yang Anda saksikan langsung? Ya, mungkin ditelanjangi di depan dan ditelanjangi rame-rame, abis itu suruh guling-guling, suruh makan utang-utangnya sendiri, gitu, Mbak. Baik. Saya ingin ke Mas Anggara. Mas Anggara Adi Aksa adalah pendamping NAPI di lapas narkotika kelas 2A. Mas Anggara, apa yang bisa Anda tambahkan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh sejumlah teman malam ini? Terima kasih, Mbak Nana. Sebelumnya saya mau tegaskan sekali lagi bahwa yang kita lakukan ini itu bukan menyerang lembaga, tapi oknum-oknum yang kita sudah sebut namanya, spesifiknya lagi adalah perbuatan mereka. Dan fokus kita itu adalah penyiksaan itu dihentikan. Jadi jangan sampai ada lagi penyiksaan yang tidak berperik kemanusiaan seperti yang sudah diceritakan teman-teman tadi, gitu. Anda sendiri sebetulnya sudah pernah melaporkan ini tahun lalu, kalau saya tidak salah ya? Jadi bahkan sebelum Mas Vicentius, Mas Yunan datang melapor resmi, Anda sudah pernah menyampaikan? Sudah, sudah. Saya sudah pernah menyampaikan dari bulan September 2020 hingga Desember 2020. Itu langsung kekanwil kemenkumham. Jadi kalau ada tuduhan dari teman-teman yang saya tidak melaporkan secara vertikal dulu, salah. Kita punya dokumennya lengkap. Ketika Anda lapor tahun lalu, itu ada respon tidak? Ada respon. Ada respon ditindaklanjuti, katanya akan didisposisi ke yang berwenang. Jawabannya begitu. Saya ingin ke warga binaan juga yang ada di samping, Mr. De, apa yang bisa Anda tambahkan dari kesaksian teman-teman Anda malam ini? Ya, selamat malam, Mbak Nama. Saya kan waktu itu sama bareng sama Mas Vicentius dari rutan kota, dipindah kayak grafos gracia. Waktu itu pas saya turun dari mobil, masih di depan pintu aja saya sudah dipukul, bapak-bapak di sana. Karena saya tidak ada salah apa-apa. Habis saya dipukul, saya dipindahin kayak geranggang lagi. Dipukul lagi di sana sampai mau di strom. Habis saya dipukul, saya ditelanjangin, baru saya ditaruh celana dalam di kepala saya. Suruh saya guling-guling. Habis dipukul, dimasuk di dalam aula, ditelanjangin lagi di aula sampai saya mau semangat putar itu. Itu masih ada lagi pas kita masuk ke dalam depan kantornya, itu ditendang lagi sama bapak-bapak yang di dalam. Dipukul sampai jam 12 malam itu. Nanti pas jam 12 malam kita masuk, besoknya kita dikeluarin lagi, terus dipukulin lagi selama 3 hari. Selama 3 hari itu kita dipukulin terus sama petugas-petugas di sana. Terima kasih telah menonton!